Oke, Assalamualaikum teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu cara membuat 3 buah nomor menggunakan Microsoft Excel ya. Di sini kita langsung saja buka Microsoft Excel-nya. Misalkan di sini, di bagian kolom ini kita ingin mengetikan sebuah nomor seperti ini ya. Kemudian 2, 3, 4 ya. Seterusnya itu sangat lama dan membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Di sini kita akan menggunakan cara yang sederhana ya. Tapi di sini kita terlebih dahulu ketikan dulu angka 1 ya. Ketikan angka 1 terlebih dahulu. Setelah itu masuk ke menu Home. Setelah masuk ke menu Home, teman-teman pilih di menu Fill ya, yang ini Fill. Setelah itu pilih di bagian menu Series. Setelah itu di sini untuk Series In-nya pilih bagian Columns. Setelah itu untuk Stop Value-nya kita sebagai contoh 500 ya. kita 500, langsung klik OK. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini secara otomatis sudah mengetikan sebuah angka ya, sampai 500 kolom ya. Sampai 500 kolom, teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini sampai 500. Misalkan di sini kita ingin ribuan, untuk ribuan angka itu di sini kita kita pilih lagi di bagian angka 1 ini ya. Masuk ke Home, setelah itu menu Fill, setelah itu Series, setelah itu Column, setelah itu Stop Value-nya, misalkan di sini 1500. Klik OK. Nah, maka di sini sudah mengetikan sampai urutan 1500 ya. Jadi, caranya sangat mudah untuk membuat ribuan nomor di Excel dengan cepat dan juga mudah. Semoga bisa memberikan manfaat. Jangan lupa untuk klik, komen, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!